Pemirsa media sosial Instagram dihebohkan dengan video seorang pria dewasa menendang anak kecil hingga terjatuh di sebuah warung di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian yang menelusuri video viral tersebut memastikan kedua belah pihak telah menyelesaikan kejadian tersebut secara kekeluargaan pada 25 Oktober lalu. Inilah video viral yang diunggah oleh akun Adinfo Jawa Barat pada Jumat 6 November kemarin. Dalam video tersebut terlihat seorang pria dewasa yang menendang anak balita hingga terjatuh ke lantai. Video ini pun viral hingga menghebohkan warga. Video viral tersebut terjadi di sebuah warung di Jalan Galumpit, Cilenyi, Gulon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski baru viral dua hari terakhir, namun kejadian tersebut terjadi pada 23 Oktober lalu. Pria yang terekam menendang anak kecil berinisial N.Y. tersebut diketahui bernama Faris Rahman yang merupakan paman sang anak. Pihak kepolisian Pohasek Cirenyi dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Pohresta, Bandung, yang menelusuri video viral tersebut memastikan insiden tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan telah menandatangani surat perjanjian ber-25 Oktober lalu. Pelaku mengakui hilap lantaran trauma anaknya pernah terjatuh pada bagian kepala. Kemudian kita cari informasi melalui Pak RT, Pak RW, kita dapat informasi tentang kejadian itu. Memang kejadian itu sudah tanggal 23, 23 bulan Oktober, sekitar jam 22 informasinya. Pria yang terekam menendang anak dalam video tersebut meminta maaf lantaran telah merosahkan masyarakat atas perlakuannya terhadap keponakannya sendiri. Ya terkait video yang viral saat ini beredar, saya atas sama pribadi meminta maaf kepada korban dan orang tua khususnya dan kepada masyarakat yang dirisahkan oleh video tersebut. Ini menjadi pembelajaran buat saya pribadi agar kedapannya menjadi diri yang lebih baik lagi. Orang tua korban yang juga kakak ipar pelaku penendang menyebutkan kondisi sang anak dalam keadaan sehat. Tidak lama sejak kejadian tersebut, FR mendatanginya dan meminta maaf serta memberikan pengobatan kepada anak tersebut. Pihak kepolisian memastikan kasus penendangan anak balita ini tidak berlanjut kerana hukum lantaran kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan.